Halo, Assalamualaikum guys Masih bersama Singa Gadget ya guys 7 kali ini kita kedatangan Redmi 610 Nah ini keluaran Xiaomi terbaru ya guys Nah ini bisa kita ready di toko kita Di Jetsoselware sama di Singapun ya Bagi yang ingin beli silahkan mandi saja Kalau berjalan Dr. Stomo nomor 20 Jepara, Kauman ya Ini ready stock terbatas sekali Dan kita akan unboxing saja ya guys Ya langsung saja bos Oke, dan secara singkat saja ya Mi Note 10 ini keunggulannya itu apa ya Sudah AMOLED ya Dari fast chargingnya ya sudah 33W Sama kameranya seperti biasa 48MP Kemudian prosesornya memakainya Qualcomm Snapdragon 678 ya Nah ini prosesor yang terbaru Dari Xiaomi Yang kemarin-kemarin Sama-sama foto M3 ya Kemudian 9T Hampir sama Cuma ya di Mi Note 10 ini kelebihannya Yaitu sudah layak AMOLED Dan sudah apa ini Sudah panjur Sudah panjur Kemudian juga yang paling utama ini Sudah anti air Tapi anti airnya kategori yang paling rendah Level rendah ya Ibaratnya Ya peruskan air calnya Tidak direndam itu Yaitu sudah dicelokit banyak Dicelokit banyak Intinya tidak masuk ke dalam air ya Kalau masuk ke dalam air ya Kita tidak bisa garansi juga Oke Langsung saja kita akan menemukan ya Setelah video ini ya Dan mohon maaf ya Video kali ini kita ada renov Renovasi dari Vivo Ada tim branding John situ John A kan Nah Besok-besok kita akan punya tempat Berhasil dari John ya Nah Ya ini alhamdulillah kita dapat branding dari Vivo ya Mau tidak mau nanti kita juga akan bertempat disini nanti Lebih bagus dari yang sebelumnya Ya kita Terima kasih kepada tim Vivo yang sudah membranding Ya Konter yang di Separa, Singapura Kita akan unboxing ini ya Oke kita lanjut video selanjutnya ya Kita akan mereview dan unboxing yaitu Mi Note 10 ya Nah ini Kebetulan kita akan mereview yang RAM 4643 Kemudian warnanya ini adalah Onyx Grey ya Hampir ke hitam-hitaman Nah khususnya ini Dari Xiaomi keluaran terbaru Dan ini emang baru keluar Dan sangat terbatas stoknya ya Belum banyak pasaran Oke Sebelum kita unboxing Jangan lupa like, subscribe, and share ya Singap Gadget Semoga konten ini bermanfaat Kita langsung aja Unboxing Untuk pelanggan singa Kone dan jika seluar Jangan khawatir ya Stok kita ya Mungkin emang terbatas Cuma Insya Allah kita akan Ready stok saja ya Ready stok Mungkin Enggak banyak lah Sampai 10 unit 5 unit mungkin kita ready stok Oke Kita langsung buka Isinya apa-apa Seperti biasa Ya Ini ada Handphone terbaru Dari Mi Note 10 ya Nah Ini tertulis Sudah Amoled Note Dot Display ya 6.43 in Kemudian Face Sizing 33 Watt Terus kemudian Prosesornya ke Welcome Snapdragon 678 Dan yang terakhir ya Ini 48MP Quad Camera Ini unggulannya Dari Mi Note 10 ya Tentunya Oke Terus isinya Seperti biasa Ya kita lihat saja Di dalamnya ini Ada Biasa Surat dari Mr. Alvin Kalau tidak salah Ya ini ada Ya betul Tentunya surat Dari Mr. Alvin Dari Xiaomi Ya Kemudian isinya Ada Ini Softface Ya Seperti biasa Ini Ya ini Lumayan Bonus Ya dari Xiaomi nya sendiri Dan tentunya Ada buku panduannya Ketul sekali Ya Ini tidak usah saya review Mungkin Panduannya Ketuluh Ketuluhnya Ketuluhnya Sekali Kalau Mau Cara pakenya Dan Apalagi Ini yang Gadang-gadang Ini ya Unggulannya Juga Yang ini Pakai tadi Ya Tiga-tiga First Session Ya Ini Tumben Ini warnanya kok Red Ya ini Tumben Ini warnanya kok Agak Orangnya Ya ini Orangnya Bilang Ya ini Berbeda dengan lainnya Ya ini Biasanya Tidak gini Ya Kalau yang Untuk Terbarung Mungkin Agak warna Tampilannya Berbeda Dan bagus Sekali Ini Tiga-tiga Terus Tentunya Kabelnya Sudah Type C Ya Oh Alah Ikut Orangnya Juga Ini Ini Sahabat Singa Khusus Yang Minot Ini Yang Sebelumnya Aku Tidak Pernah Melihat Ini Orangnya Ini Dalamnya Ini Punya Jiri Sendiri Sudah Dari Isinya Sampai Sergenya Sudah Kita Langsung Unboxing Handphone Kita Lebih Jelasnya Ada Dua Warna Tadi Yang Saya Bawa Yang Ini Grey Kemudian Yang Ini Adalah Green Hijau Wow Bagus Kali Desainnya Kita Akan Cek Satu Persatu Seperti Biasa Ini Display Pakenya Tadi Sudah Saya Bilang Sebelumnya Yaitu Super AMOLED Ini 6,43 In Kurang lebih Ya Kemarin Yang Poco Itu 6,5 Yang Ini Mungkin Lebih Kecil Sedikit Lebih Simple Desainnya Kemudian Ini Ada Sorry Sim Injector Dulu Ini Tapi Sim Injector Ketinggalan Maaf Ini Sorry Biasanya Kita Langsung Ke Sim Injector Ini Sim Injector Biasa Kita Langsung Cek Ini Sim Injector Biasa Kita Langsung Cek Ini Apakah Sudah Nano SIM Dual Standby Atau Hybrid Kita Cek Saja Dan Ternyata Wow Ya Ini Sudah Micro SD Kemudian Dual SIM Berarti Sangat Sudah Ya Ini Termasuk Sudah Sangat Lengkap Oke Kita Kembalikan Kemudian Kita Akan Mengulas Yang Lain Kemudian Kita Tadi Udah Layarnya Sudah AMOLED Kemudian Ini Ukurannya 6,43 In Ya Resolusinya Seperti Biasa 1080 X 2400 2400 Pixel Ya Ini Nanti Kita Lihat Kecerahannya Bagus Kita Hidupkan Saja Dan Yang Yang Sangat Ini Kita Tunggu Tunggu Yang Sangat Kita Ingin Ketari Mifan Ternyata Protection Pakainya Colming Gorilla Class Glass 3 Ya Ini Yang Sebelumnya Xiaomi Ternyata Pakenya Ternyata Ternyata Pakenya Gorilla Glass Tiga Kita Hidupkan Saja Sambil Membahas Cicetnya Juga Cicetnya Ini Sorry Pakainya Sudah OS Android 11 Biasa Nanti Nanti Ada Mio 12 Ya Di Terkelas Sini Kemudian Ini Pakainya Qualcomm Snapdragon Tadi 678 Ya Ini 11 Nano Ya Ini Lumayan Ya Ini Cukup Buat Gaming Khusus Processor Processor Ini Sangat Dicari Anak Muda Sekarang Sama Pencari Pencari Gaming Oke Kita Lanjut Videonya Untuk Selanjutnya Kita Minta Tolong Like Dan Subbribenya Jangan Lupa Tinggal Gajet Ini Mi Netpan Yang Saya Ulas Ini Run 4 Internal 64 Giga Ini Kita Akan Melihat Desain Ini Sepikirnya Di sebelah Sini Di Atas Juga Ada Jadi Dua Di bawah Sama Di atas Ini Unggulannya Juga Berarti Ini Mungkin Spreo Ini Yang Unggulannya Pasti Ini Sangat Bagus Sekali Derekomendas Banyak Kemudian Ini Tipe C Sudah Ini Tipe C Kemudian Untuk Cek Untuk Apa Cek Untuk Audio Di sebelah Sini Untuk Hand Spray Oke Kita Langsung Langsung Menuju Ke Kameranya Ya Guys Ya Kameranya Ya Ini Sudah Ada Flash Di sebelah Sini Ya Kemudian Kamera Utamanya Real Kameranya Yaitu 48 Megawissel Ya Kemudian Kameranya Ultra Weight Bentuknya Ya Ini 8 Megawis Pixel Ya Wow Ini Sangat Lumayan Bagus Kali Ya Sebelumnya Kayak Poco M3 Sama 9T Belum Sampai Sebagus Ini Ini Desainnya Sudah Bagus Ini Kameranya Tambah Lebih Bagus Lagi Ini Kamera Macro Mikro Biasa Depth Mikro 2 2 Megapixel Sudah Biasa Dan Ini Bentuknya Seperti Ini Seperti Keluarannya Mi 10 Pro Yang Kemarin Harganya Itu 6 Juta 11 Juta Ya Ini Desainnya Hampir Mirip Dengan Mi 10 Ya Ini Ibaratnya HP 2 Jutaan Tapi Desainnya HP Sekitar 7 Jutaan Ke Atas Sangat Recommended Banget Kemudian Kamera Depannya Ini Memakai Kamera 13 Megapixel Nah Ini Kameranya Sudah Panjul Tentunya Sudah Terbaru Sekali Dan Untuk Nanti Record Videonya Ini Sudah 1080 30 VPS Nah Ini Sudah Sangat Recommended Kita Mencoba Kameranya Ini Kameranya Ini Ada Pilihan Pro Yang sebelumnya Belum ada Di Keluaran Mi Net Ten Ten Ya Nen Nen Note 9 Ini Sudah Ada Ini Ini Ada Tampilan Pro Ini Ada Pilihannya Ini Komplet Sekali Kita Enggak Bisa Ulas Satu Satu Kemudian Kita Coba Layarnya Kita Portrait Hasilnya Tentu Lebih Jelas Nanti Kita Ulas Di Akhir Video Untuk Khususus Hasil Kameranya Ya Kemudian Ini Tentunya Ini Belum NFC Kalau Ada Yang Tanya Apakah Sudah NFC Belum NFC Xiaomi Yang Sudah NFC Yaitu Note 9 Pro 3 Juta Ke Atas Kalau Note 10 Ini Maaf Belum Sudah Semua Yang Saya Ulas Ini Dari Note 10 Yang Terakhir Ini Ketinggalan Tadi Sorry Yaitu Baterai Baterainya 5000 mAh Ya Ini Sudah Fast Haging Dan Baterai 5000 mAh Dan Sudah Mempunilah Ibaratnya Kalau Kita Habis Kita Tinggal Charge Saja Kalau 33 Watt 100% Dan Itu Emang Unggulan Dari Minot 10 Ini Sudah 33 Watt Soalnya Oke Jadi Kesimpulannya Minot 10 Ini Dari Dosennya Lebih Unggul Lebih Unggul Tadi Kemudian Dari Seki Kameranya Lebih Unggul Karena Kita Kameranya Tadi Ultra Watt Sampai 8 Mbps Kemudian Kamera Utamanya 48 Mbps Ya Ini Kalau Kita Bandrol Di Sekarang Di Toko Kita Yaitu 2 499 Di Varian RAM 64 Giga Termasuk Sudah Bersaing Dengan Computer Lainnya Di Harga Sekian Mendapatkan HP Yang Ini Tadi Yang Sudah Amoled Ya Lumayan Bagus Sekali Untung Pelanggan Mi Fan Sangat Mesti Mengidolakan Ini Oke Kesimpulannya Tadi Sudah Pokoknya Luar Biasa Mi Note 10 Oke Kita Lanjut Setelah Kamera Ini Kita Sensor Finger Pin Dan Mi Note 10 Ini Finger Pin Sudah Pakai Sensor Kemudian Bisa Pakai Tombol Jadi Dua Fungsi Tombol Bisa Pakai Sensor Bisa Dan Ini Sangat Membantu Bagi Mi Fan Sekali Ini Sangat Lumayan Bagus Ada Dua Opsi Pakainya Sensor Sama Tombol Oke Itu Video Dari Saya Saya Ucapkan Terima kasih Sudah Menonton Video Dari Sina Ganjet Semoga Konten Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Berikan Lonceng Dan Subcribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ini Hasil Video 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 Dari Redmi Note 10 Di Resolusi 1080p 60fps kainya kurang lumayan ini hasil video dari Redmi Note 10 di resolusi 1080p 60fps lumayan bagus di ukuran harga yang dua jutaan ya dua setengah ini ini hasilnya Oh oh